Karena bagaimana? Karena bagaimana? Sejumlah alasan membuat Muhammad Kodat Af'alul nekat membunuh putri sematawayangnya. Ia mengaku tak tega lantaran sang anak kerap dibully memiliki ibu yang bekerja sebagai ladies companion atau pemandu lagu. Afan mengaku tak ingin putri sematawayangnya memikirkan latar belakang dan kelakuan ibunya. Ia mengaku tak tega mendengar cerita dari putrinya yang kerap mendapat bulian dari teman-teman sebayangnya lantaran memiliki orang tua dengan latar belakang yang buruk. Keterangan tersebut ia katakan saat ditanya oleh awak media pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Afan menambahkan istrinya meninggalkan ia bersama putrinya tiga hari sebelumnya. Ia beranggapan istrinya telah kembali ke pekerjaannya yang dulu pernah dilakukannya sebelum menikah. Afan menyebut bahwa istrinya tak pantas menjadi seorang ibu. Ia mengaku menyesal menjalani hubungan keluarga dengan perempuan yang ditemunya di tempat hiburan malam tersebut. Afan menunturkan ia kecewa lantaran setelah sang istri pergi, malah mengunggah foto bersama sejumlah lelaki. Saat ditanya oleh awak media kenapa embalah sang putri yang ia bunuh, Afan menunturkan alasannya yakni sang istri tak pantas masuk surga sehingga ia hanya menghabisi putrinya. Sebelumnya, seorang anak berusia 9 tahun dibunuh ayah gandungnya sendiri di desa Putatlor menganti kresik. Korban menyesal AZ tersebut meninggal dunia usai mengalami 24 luka tusuk di bagian punggung hingga tembus ke jantungnya. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 29 April sekira pukul 4 lebih 30 menit dini hari. Pelaku bernama Muhammad Kodat Af'alul tersebut tega menghabisi anak gandungnya dengan menusuk punggung menggunakan sebuah pisau. Terima kasih telah menonton. Kenapa kok sadis membunuh anaknya sampai ditusuk berkali-kali itu. Sadar pas. Tidak kasih ya. Sudah menikah sama istrinya? Sudah. Berapa? Tama 6. Ada rasa penyesalan? Istrinya kerja. Istrinya kerja apa? Sebelumnya tidak pernah. Istrinya pergi kemana? Tidak tahu. Tidak pamit? Kalau pas itu masuk surga lagi? Apa yang mengatar belakang itu? Apa yang mengatur belakang itu? Karena apa ajar belakang itu? Apa karena istri pergi tidak pamit? Istri pergi hari waktu marah. Tidak pamit? Tidak pamit. Kanannya berlaku tapi tidak pamit. Tidak pamit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih